Terima kasih Anda masih bersama kami di lintas Ainyu Sumsel. Pemirsa Masjid berbentuk kapal salah satu masjid tertua di Ogan Komering Ulu, Masjid Al-Mutakin, di mana masjid ini berbentuk kapal. Konon masjid ini berbentuk kapal karena memiliki legenda. Berdiri sejak tahun 1931 sebelum kemerdekaan, Masjid Besar Al-Mutakin terletak di Kelurahan Saung Naga, Kecamatan Batu Raja Parat, Ogan Komering Ulu, salah satu masjid tertua di kota Batu Raja. Di sisi lain ada cerita menarik mengenai masjid yang berdiri persis di bibir sungai Ogan ini. Tentunya masjid ini menjadi kebanggaan masyarakat di dua kelurahan, yakni Kelurahan Saung Naga dan Tanjung Agung. Di mana bentuk di bagian ujung masjid seperti kapal, jika dilihat dari ketinggian, seakan-akan masjid ini akan berlayar. Masjid ini berbeda dari kebanyakan masjid, di mana di dalam bangunan masjid terdapat tiga mimbar sekaligus. Salah satu mimbar terdapat di tengah masjid. Diceritakan di bagian bawah bangunan masjid Konon ceritanya, terdapat gua panjang mencapai puluhan kilometer, di mana muara gua berada di atas salah satu mimbar utama. Sejak pertama berdiri di tahun 1931, masjid ini baru kali pertama direhat pada tahun 1976 dengan kapasitas jamaah hingga 600 orang. Kenapa pak masjid ini bisa disebut masjid kapal pak? Karena pagarnya itu pertamanya dipotongan kapal, nah keduanya dia itu di pinggir sungai Ogan. Kediri tahun berapa? Sekitar pertama diri Nyanian tahun tanggal 1 bulan 1 1931.